Berakhir informasi lainnya, pemirsa untuk lebih menarik minat wisatawan, pengelola objek wisata Kawa Putih, Ciwidei, Kabupaten Bandung, membuat spot baru bernama Skywalk Cantigi. Nantinya para wisatawan dapat menikmati eksotisme dan keindahan Danau Purba, Kawa Putih dari sudut yang lebih tinggi, dari jumatan kayu dengan panjang 500 meter. Guna mengembalikan minat wisatawan ke Danau Purba yang berada di cekungan Gunung Patuha ini, pengelola objek wisata Kawa Putih membuat spot baru bernama Skywalk Cantigi. Skywalk Cantigi merupakan jembatan kayu dengan panjang kurang lebih 500 meter dengan sebuah teras yang dapat menampung 25 orang di ujungnya. Penamaan Skywalk Cantigi didasari oleh banyaknya pohon cantigi yang tumbuh di sepanjang kiri dan kanan Skywalk. Dibuka pada hari kedua lebaran, Skywalk Cantigi mendapatkan antusiasme cukup tinggi dari wisatawan. Selain dapat menikmati pemandangan sepanjang jembatan kayu yang dikelilingi pohon cantigi, di teras yang berada di ujung jembatan kayu dengan diameter berukuran 11 meter, para wisatawan juga bisa menikmati eksotisme dan keindahan Kawa Putih dari sudut yang lebih tinggi, sehingga bisa memberikan kesan yang berbeda dari biasanya. Bagi Surabaya, ini sengaja? Ya, liburan sekolah, terus akhirnya main ke Kawa Putih, Bandung, ini kedua kalinya sih saya kesini. Tapi sebelumnya disini gak ada kan Skywalk-nya. Kesannya gimana? Kesannya seru sih, kesini awannya juga dingin, terus pemenangannya juga seru, buat ke bari ujung, buat liburan sama keluarga, menyenangkan sih. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi berbeda saat berwisata ke Kawa Putih, tak ada salahnya untuk mencoba spot baru Skywalk Cantigi ini. Hanya dengan membayar tiket terusan sebesar 10.000 rupiah per orang, Anda dapat menikmati sudut berbeda Danau Purba Kawa Putih dari ketinggian sekitar 40 meter, dengan pemandangan alam 90 derajat sejauh mata memandang. Rezitya Prasaja, Bandung TV